Mending kuliah di kampus negeri atau kampus swasta ya Sini aku kasih tau perbedaannya Kalau kampus negeri atau PTN, jalur masuknya setidaknya ada 3 Yaitu SNMBP dengan nilai rapot, SNMBT dengan ujian tulis nasional dan ujian mandiri Kalau kampus swasta atau PTS, setiap PTS memiliki jalur masuk dan jadwal yang berbeda-beda Nah kalau PTN, pembiayanya menggunakan sistem uang kuliah tunggal per 1 semester Sedangkan di PTS, membagi pembiayaan menjadi cukup banyak Yaitu ada biaya pendaftaran, biaya registrasi ulang, biaya SPP, dan masih banyak lainnya tergantung kebijakan PTS Sistem perkulian di PTN memiliki standar yang ditetapkan secara nasional dengan dosen-dosen yang sudah bersatus PNS Sedangkan di PTS, materi perkulian lebih bervariasi berdasarkan kurikulum kampus dan biasanya lebih up to date dan fleksibel Dan buat fasilitasnya, di PTN biasanya udah punya kampus yang lebih tua dan bangunan yang lebih luas Sedangkan di PTS, kecenderungannya memiliki bangunan dan fasilitas yang lebih baru atau modern Nah gimana menurut kalian? Kalian lebih suka kuliah di PTN atau di PTS?